Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel Yulian TMI Di video kali ini saya bikin siomai teman-teman Ini komplit banget, pastinya rasanya enak banget Recommended banget ini ya teman-teman untuk resepnya Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya Yuk simak videonya sampai selesai ya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa bantu supportnya ya Subscribe, like, komen Dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak ya Nah pertama disini teman-teman Saya haluskan dulu untuk bumbunya Disini bawang merah dan bawang putih ya Bawang merah saya blender ya teman-teman Untuk bawang merahnya 4 siung Dan bawang putihnya 3 siung ya Saya tambahkan juga dengan sedikit air Supaya lebih mudah untuk menghaluskannya ya Nah ini bumbu sudah halus ya teman-teman Selanjutnya disini saya menggunakan ikan tenggiri ya teman-teman Ini saya chopper sendiri tadi ya Daging ikan tenggiri sebanyak 500 gram ya teman-teman Nah supaya tidak amis ini saya tambahkan disini Perasan air jeruk nipis ya teman-teman Ini jeruk nipis saya gunakan 2 buah Ini dengan ukuran kecil aja ya teman-teman Saya peras airnya Ini saya saring ya Supaya bijinya tidak nempel ya Di daging ikan tenggirinya Nah ini sudah selesai Kemudian saya aduk ya teman-teman Daging ikannya Supaya tercampur merata ya Nah ini sudah tercampur merata Selanjutnya saya diamkan dulu teman-teman Nah sambil menunggu disini Saya mau tumis dulu Untuk bumbu halusnya ya teman-teman Ini saya tumis bawang merah dan bawang putih Saya tumis supaya Ini lebih wangi ya teman-teman Nanti untuk bumbunya Nanti siomainya ini lebih wangi Dan pastinya enak banget ya teman-teman Nah ini saya tumis sampai wangi bumbunya Nah setelah wangi ini saya tambahkan Dengan irisan daun bawang ya Kemudian ini saya tumisnya asal layu aja Tidak terlalu lama ya teman-teman Nah seperti ini sudah cukup Selanjutnya disini saya siapkan Satu wadah Lalu ini saya tuang ya Daging ikan tenggirinya teman-teman Ini tadi saya copernya Sekalian dengan kulitnya ya teman-teman Tidak saya buang Karena sayang aja sih ya Nah ini saya tambahkan juga Dengan tepung tapioca Sebanyak 150 gram Lalu ini labu siam ya teman-teman Sudah saya serut Dan airnya sudah saya peras ya Ini saya gunakan labu siamnya Dua buah ukuran kecil Atau beratnya lebih kurang 200 gram ya teman-teman Dan airnya sudah saya peras ya Karena kandungan air di labu siam itu Lumayan banyak ya teman-teman Nah ini saya pindahkan aja ke wadah Karena wadahnya agak terlalu kecil ya Jadi supaya lebih mudah untuk ngaduknya Saya pindahkan ke wadah yang lebih besar ya Nah ini saya masukkan juga Bumbu yang sudah ditumis tadi ya teman-teman Saya masukkan bahan lainnya Satu persatu ya teman-teman Nah disini saya masukkan juga Dua butir telur Kemudian kecap ikan ya teman-teman Dua sendok makan Lalu Satu sendok teh garam Setengah sendok teh micin Kalau nggak suka micin boleh di skip Kemudian satu sendok teh Kaldu bubuk Lada bubuk setengah sendok teh Kemudian gula pasir Satu sendok teh Ini semua bahannya diaduk Sampai tercampur merata ya teman-teman Nah ini adonannya sudah tercampur merata Saya sisikan dulu Disini saya juga menggunakan pare ya teman-teman Untuk bahan tambahannya Ini opsional aja Kalau teman-teman nggak suka Boleh di skip Supaya mengurangi rasa pahitnya ya teman-teman Jadi ini saya tabur dengan sedikit garam Lalu saya rumes-rumes sedikit ya teman-teman Pada bagian tengah bijinya sudah saya buang ya teman-teman Nah ini sudah selesai Selanjutnya saya diamkan dulu Lalu disini saya sudah rebus ya teman-teman Air sampai mendidih Disini saya menggunakan kol atau kubis ya Ini saya rebus asal layu aja ya teman-teman Ini saya potong per lembar ya Untuk daun kubisnya Nggak terlalu lama ya teman-teman Asal layu aja Nah ini sudah cukup Selanjutnya saya tiriskan ya Nah selanjutnya disini Mau proses pengisiannya ya teman-teman Disini saya ambil Satu lembar daun kubisnya Lalu satu sendok adonan siomainya Tinggal dilipat dan digulung aja ya teman-teman Seperti ini Kalau teman-teman sayurnya nggak mau dikasih isian Juga nggak apa-apa ya teman-teman Ini tergantung selera aja Nah seperti ini ya Nah selanjutnya disini Untuk tambahan isiannya Saya juga gunakan tahu putih ya teman-teman Disini saya sudah potong segitiga Seperti ini Dan pada bagian tengahnya Sudah saya lubangin sedikit ya Kemudian tinggal diisi aja Dengan adonan siomainya ya teman-teman Supaya ada motifnya disini Saya gunakan sendok garpu ya teman-teman Nah seperti ini Nah disini selanjutnya untuk pengisian parenya Sebelumnya sudah saya bilas ya teman-teman Parenya Nah ini saya isi dengan Saya masukkan ke lubangnya ya Nah selanjutnya untuk pelengkap disini Saya juga ada kentang ya teman-teman Kentang Saya gunakan 4 biji Kemudian Disini saya tidak menggunakan kulit siomai ya teman-teman Jadi ini adonannya Saya taruh aja pada kelakatnya ya Ini kelakatnya ada lubangnya Jadi pada selah-selah lubangnya aja Saya letakkan adonan siomainya ya Nah seperti ini aja Sudah cukup Nah seperti ini aja ya teman-teman Nah siap untuk dikukus ini ya teman-teman Sebelumnya sudah saya panaskan air Pada kelakatnya ya teman-teman Dan ini saya kukus selama 40 menit Atau sampai matang ya Sambil menunggu Ini matang ya teman-teman Saya siapkan untuk sausnya Disini saya goreng kacang tanah ya teman-teman Sebanyak 100 gram Lalu saya masukkan juga ini cabai rawit 15 biji ya Lalu bawang merah dan bawang putih Kemiri ya Untuk bawang merahnya 3 siung Bawang putih 3 siung Lalu kemiri juga 3 buah ya teman-teman Ini saya goreng sampai matang Nah ini sudah matang Selanjutnya saya tiriskan Semua bahannya ini mau saya blender ya teman-teman Saya tambahkan juga dengan air Supaya lebih mudah untuk blendernya Nah ini bumbu kacang yang sudah saya blender ya Saya masukkan ke wajan pengorengan tadi Minyaknya saya kurangi ya teman-teman Tapi wajannya tidak saya cuci ya Jadi saya gunakan wajan yang sama Kemudian saya tambahkan juga ini dengan air ya Air secukupnya Ini saya kira-kira aja ya teman-teman Untuk airnya Lalu untuk bumbu Saya tambahkan dengan garam Satu sendok teh Lalu kaldu Satu sendok teh Kaldu bubuk ya teman-teman Kemudian lada bubuk Setengah sendok teh Kecap manis Dua sendok makan Lalu Ini saya aduk ya teman-teman Saya tambahkan juga dengan gula merah Atau gula aren Sebanyak dua sendok makan Lalu gula pasir Satu sendok makan ya teman-teman Nah semua bahan ini diaduk Sampai semuanya tercampur merata ya Supaya tidak gosong Diaduk terus ya teman-teman Ini masaknya menggunakan api Kecil aja ya teman-teman Boleh dikoreksi rasa Kalau serasa ada yang kurang Untuk bahannya Tinggal ditambahin aja lagi ya Nah ini untuk sausnya Sudah matang Saya sudah koreksi rasa Rasanya sudah pas ya teman-teman Dan disini Untuk siomainya juga Sudah matang ya Sepertinya Jadi saya coba Tes tusuk aja dulu ya teman-teman Ini untuk kentangnya Nah ini kentangnya Sudah empuk ya teman-teman Ini semuanya sudah matang Ini saya mau cobain ya Teman-teman Satu persatu Ada sayurnya Lalu pare Kemudian Tahu juga Kemudian saya tambahkan juga Dengan kentang Pelengkapnya ada telur ya teman-teman Telur rebus Nah ini saya potong Kentangnya ya teman-teman Lalu saya Tuang dengan sausnya ya teman-teman Ini komplit banget Isiannya ya Siomainya Pastinya ini enak banget ya teman-teman Teman-teman Boleh cobain ini resepnya Recommended banget ya Terima kasih banyak Sudah menyimang Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di video berikutnya Mohon selalu dukungannya ya teman-teman Subscribe like comment Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman